Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan Saya Intan Kenia Otari Dari kelas 2156A Manajemen Dakwa Kelompok 6 Bahasa Indonesia Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Penyerapan dan pedoman transliterasi yang akan dipaparkan oleh rekan saya Yaitu Muhammad Rizky dan saya sendiri Intan Kenia Otari Selagi kami menjelaskan diharapkan kepada teman-teman Untuk menyimak dan berfokus Apabila ada yang kurang jelas dan kurang paham Kalian bisa bertanya ketika sesi tanya jawab dibuka Baiklah daripada menunggu lemah Mari kita saksikan video berikut Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rizky Dari kelas 2156A Kelompok 6 Transliterasi Pengertian Transliterasi Secara bahasa Transliterasi berasal dari bahasa Inggris Transliteration yang artinya lambang bunyi, phonem atau dalam sistem penulisan atau lambang yang ditentukan menurut antoran data bahasa Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa Transliterasi berhubungan dengan lambang bunyi dan sistem penulisan Ada tiga pendapat tentang Transliterasi Transliterasi Yang pertama Onions Transliterasi adalah suntingan yang disajikan dengan jenis tulisan lain Barit berpendapat bahwa Transliterasi adalah penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain Transliterasi menurut kamus istilah fisiologi Didefinisikan sebagai penggantian teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alihurup atau alihaksara Misalnya dari huruf Jawa ke huruf Latin, dari huruf Sunda ke huruf Latin dan sebagainya Dalam pindahan atau ganti Transliterasi yang dimaksudkan sebagai pengali hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain Menurut KBBI Transliterasi atau alihurup adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain Jadi Transliterasi adalah pengalian suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya Misalkan alihaksara, dari alihaksara huruf Jawa ke huruf Latin, alihaksara Arab ke huruf Latin, alihaksara Inggris ke huruf Latin Beberapa penulis menggunakan sumber bahasa Inggris beserta alihaksaranya Dalam bahasa Inggris yang sering digunakan adalah alihaksara kolam Kadang-kadang perbedaan alihaksara ini dengan alihaksara kritis Indonesia menyebutkan kesalahpahaman dan kekeliruan pembacaan Contoh alihaksara kolam, Inggris, Kumar Hadid alihaksara kritis Indonesia BTS, Marah Hadid Penyerapan Transliterasi A. Adopsi Adopsi merupakan proses penyerapan kosa kata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia Tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan sama sekali Contohnya, Inggris, film menjadi film Internet menjadi internet Arab, kursiun menjadi kursi Kitab menjadi kitab Belanda, tante menjadi tante Wortel menjadi wortel Kabel menjadi kabel B. Adaptasi Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia Namun, kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisannya sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia Contohnya, Inggris Baik bisnis menjadi bisnis Kamera menjadi kamera Arab Berkah menjadi barokah Puya menjadi abuya Belanda Pulpen menjadi pulpen Sensor menjadi sensor C. Terjemah atau penghutan Penghutan yaitu proses masuknya bahasa yang esing ke dalam bahasa Indonesia yang terjadi karena pemakai bahasa mengambil konsep yang ada pada bahasa sumber Lalu, kata serapan tersebut pada nangkatannya dicairkan menurut bahasa Indonesia Proses ini juga dapat disebut dengan proses penerjemah karena dalam penggunaan bahasanya yang diserap memiliki makna asli dari bahasa asalnya Seperti Inggris Schedule artinya jadwal Background artinya latar belakang Arab Luruh artinya Logan Askar menjadi artinya Laskar Belanda Parkiran artinya parkir Electricity artinya listrik D. Kreasi Apabila memakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa sumbernya, kemudian mencari pandanannya dalam bahasa Indonesia Seperti Inggris efektif berhasil guna Sutul ulang alik Belanda Suskiful berhasil guna Ordelon Suku Cadang Pedoman transliterasi 1. Pedoman transliterasi yang bisa dipakai rujukan menjadi berbeda-beda Tergantung pada aksara bahasa yang menjadi objek ejaannya 2. Transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158-1987 Dan 0543.B-U-1987 Ketiga Pedoman transliterasi Library of Congress Atau LC 4. Pedoman transliterasi Arab Latin Atau ISO International Standard Organization Metode transliterasi Metode transliterasi terbagi dalam dua macam Yaitu 1. Metode transliterasi diplomatis Yakni penggantian jenis tulisan naskah dengan apa adanya sesuai dengan teks asli 2. Metode transliterasi ortografis atau transliterasi kritik Yakni penggantian jenis tulisan yang disesuaikan dengan EYD yang bertujuan untuk mempermudah pemaknaan naskah Masalah-masalah transliterasi Karena perbedaan sifat aksara menimbulkan beberapa masalah kebahasaan dalam proses transliterasi 1. Pemisahan kata 2. Perbedaan ejaan tiap bahasa 3. Pungtuasi atau penggunaan tanda baca Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah Menurut kaum sebesar bahasa Indonesia, transliterasi diartikan sebagai penyalinan dengan penggantian huruf abjad satu ke abjad yang lain Transliterasi adalah penulisan atau pengucapan lambang bunyi bahasa asing yang dapat mewakili bunyi yang sama dalam sistem penulisan suatu bahasa tertentu Di Indonesia, transliterasi yang dimaksudkan adalah transliterasi Inggris-Indonesia, Arab-Latin, dan bahasa lainnya Yaitu penyalinan lambang bunyi huruf Inggris ke dalam sistem penulisan huruf Latin Unsur penyerapan transliterasi yang ada menggunakan serapan Inggris-Indonesia dan lainnya Yaitu A. Adopsi B. Adoptasi C. Penggunaan atau penerjemah B. Kreasi Ada pun metode transliterasi terbagi menjadi dua Yaitu A. Metode transliterasi diplomatik B. Transliterasi metode otrografis transliterasi grafik Ada pun masalah-masalah transliterasi yaitu A. Pemisahan kata B. Perbedaan ejaan tiap bahasa C. Pungtuasi atau penggunaan tanpa baca Ada pun saran dari kami, dari penjelasan dan contoh yang telah diuraikan di atas, maka hal yang dapat kita ambil pelajaran adalah menggunakan transliterasi bahasa asing latin yang benar sesuai pedoman yang telah ditentukan Ada pun saran dari kami, satu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUBI Dua, dalam menggunakan transliterasi ada baiknya harus mempelajari lebih detail dan sesama tentang pedoman-pedoman transliterasi yang telah ditentukan Terima kasih telah menonton!